Hai, tahukah kamu bahwa di dunia ini ada berapa banyak warna? Sejatinya manusia secara umuh hanya mengenal tujuh jenis warna populer yang diwarna pelangi. Merah, nyingga, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Tapi menurut spekulasi dimensi di dunia ini, warna itu jumlahnya kira-kira 16 juta. Karena penggabungan dari warna primer, sekunder, tertier, monokrom, dan lain-lain. Warna dapat mempengaruhi sikap dan emosi manusia. Sebuah penelitian oleh psikolog bernama Andrew J. Elliot mencoba menemukan apakah mengenakan pakaian dengan warna tertentu dapat membuat seseorang terlihat lebih menarik secara seksual? Penelitian tersebut mendapati bahwa bagi kaum pria heteroseksual, wanita yang mengenakan pakaian berwarna merah biasanya terlihat jauh lebih menarik dibandingkan kalau menggunakan warna lain. Warna tertentu dipersepsikan memiliki warna tertentu pula. Misalnya, jenis warna merah dapat menimbulkan gairah atau semangat, sedangkan jenis warna biru membawa rasa tenang atau tenuh. Kedua macam emosi ini berkonotasi positif. Dan karenanya, warna-warna ini jika mewarnai tayangan suatu iklan dapat membawa perasaan positif. Para desainer grafis seharusnya memahami bagaimana menggunakan warna. Bukan sebagai alat manipulasi psikologis, melainkan supaya terjalin hubungan dengan audiens. Desainer grafis perlu memahami bagaimana warna berkonotasi baik secara kultural maupun personal dalam lingkup proyek yang sedang dikerjakannya. Dan karenanya, audiens yang ditargetkan dengan penggunaan warna yang terkait memegang peranan penting. Dalam pemilihan warna, perlu dipertimbangkan juga elemen-elemen sosial tertentu, seperti kampanye atau isu-isu sosial yang sedang terjadi. Misalnya, merah muda terkait dengan riset kanker payudara, kuning melambangkan dukungan militer, merah melambangkan gerakan aktif dan kesehatan, dan hijau terkait dengan pendekatan ramah lingkungan. Pada saat konsumen tidak memutuskan untuk membeli suatu produk atau tidak, warna adalah salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pada umumnya, 62% sampai 90% dari penilaian tersebut didasarkan pada warna. Warna biru dapat menimbulkan rasa percaya, keamanan, kepemimpinan, kesetiaan, ketenangan. Maka, warna biru biasa digunakan oleh perusahaan yang bermain dengan data, seperti bank, asuransi, atau fintech. Penggunaan warna kuning dalam posisi kecil dapat menarik perhatian orang, sehingga banyak sebagai tanda perhatian di berbagai tempat. Tapi penggunaan dalam jomba besar, warna kuning dapat menyebabkan orang muda marah dan gelisah. Hijau dekat dengan alam, kreatif, dan bisa menyoroti alam yang penting dalam situs atau produkmu. Ini adalah efek form restaurant, dan berguna kalau kamu ingin menjadikan tombol call to action. Seperti biasanya, sampai jumpa, sayonara.